Piala Maya Oke pada kesempatan kali ini Mbak ngapain nih? Nanti aku, eh pokoknya sekarang kita ini semua lagi di Piala Maya 2017 Ini Piala Maya ke-6, soalnya aku dulu pernah mau nominasi tapi aku lupa Piala Maya berapa Dan tapi malam ini aku cuma baca nominasi karena kan setahun ini kan memang menjabat sebagai putri Indonesia Jadi emang gak boleh terlibat dalam film apapun, tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk baca nominasi Oke, nah segitu juga udah bagus banget ya Mbak Oke dan pada kali ini juga kan temanya adalah generasi now, itu bagaimana menurut Mbak sendiri? Generation now, mereka adalah generasi-generasi kids jaman now ya, kalo kita ngomongnya generasi now Mereka ini adalah yang sebenernya menghidupkan banyak kehidupan kita gitu Yang memang jadi ngerame-ramein, tapi memang harus dibimbing Karena kalo enggak salah arah gitu Itu aja sih yang bisa aku ngomongin tentang generation now Intinya perlu bimbingan, tapi kalo enggak ada mereka Karena anak-anak di jaman sekarang, generation now ini Sebenernya otaknya lebih full sama creativity gitu Dan mereka lebih, tipikal anak-anak yang lebih tahu maunya mereka ke depannya seperti apa Kalo dulu, jaman dulu kita ngikutin apa mau orang tua Kalo sekarang mereka tahu mau mereka apa Hanya saja bukannya berarti enggak boleh, cuma harus tetap dalam bimbingan orang tuanya Biar enggak salah arah